Polisi membongkar sindiket produsen coklat ganja di sebuah rumah kos di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ganja berbentuk bubuk yang dicampur dalam coklat hingga menyerupai permen coklat. Tim Satarkoba, Poresta, Bogor, Kota mengerebek sebuah kamar kontrakan bandar narkoba di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi, polisi menemukan ganja berbentuk coklat permen. Di lokasi, polisi mengamankan empat pelaku. Petugas juga mendapati ragam narkotika siap edar hingga setumpuk alat produksi yang diduga untuk produksi permen coklat ganja tersebut. Pada pelaku langsung diamankan ke kantor polisi untuk penyelidikan. Ganja dalam bentuk permen coklat ini merupakan modus baru untuk mengelabui polisi. Ganja kering ditumbuk hingga menjadi bubuk kemudian dicampur ke dalam adonan coklat. Adonan kemudian dicetak hingga menyerupai permen coklat. Pada pelaku menjual coklat ganja dengan harga 100 ribu rupiah per butirnya. Mereka juga mengenarkan melalui sistem online. Empat orang tersangka di kos-kosannya ini dia memproduksi tembak kos sintetis, kemudian ganja, ada barang bubi yang diamankan di TKP, dan juga coklat narkotika jenis ganja. Dengan berat keseluruhan 173 gram brutto. Polisi masih terus lidiki jaringan di balik pelaku. Para masyarakat diminta waspada terhadap penjualan ganja jenis penaruh ini.